Pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Serikat Buruh Bandung Barat beruncuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat selasa siang. Mereka menuntut agar pekerja asing ilegal segera diteritipkan. Masa menilai keberadaan TKA ilegal membuat mereka merasa seperti tamu di daerah sendiri karena gaji TKA lebih tinggi dibandingkan pekerja pribumi. Fenomena tenaga kerja asing di Kabupaten Bandung Barat mulai marak terlihat. Seperti diberitakan sebelumnya, banyak pekerja asing yang bekerja pada proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina di Bandung Barat. Bahkan banyak pekerja asing tersebut yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Serikat Buruh atau SPSB Bandung Barat beruncuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat menuntut pekerja asing ilegal segera diteritipkan. Masa menilai pekerja lokal atau asli anak daerah seperti bertamu di daerah sendiri sebab gaji yang didapatkan di bawah UMK, sedangkan gaji para pekerja asing 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan gaji mereka. Padahal cara kerja mereka tidak jauh berbeda. Masa kesal dengan Dinas Tenaga Kerja Bandung Barat yang tidak hadir menemui mereka. Padahal mereka diundang Dinas Tenaga Kerja Bandung Barat. Salah satunya tuntutannya kita adalah pengen segera menerapkan UMSK di tahun 2019 agar diterapkan. Terus banyak juga tenaga kerja asing yang berkeliaran di Bandung Barat tapi tidak diteritipkan administrasinya. Banyak perusahaan di Bandung Barat yang tidak menjalankan UMK. Jangankan UMSK, UMK pun sama. Masih banyak di Bandung Barat di bawah UMK. Masih banyak itu terjadi. Yang lebih miris lagi kita diundang ke sini oleh Dinas Tenaga Kerja. Tapi pada hari ini saja Dinas Tenaga Kerja tidak hadir. Bupati juga tidak ada. Kusai berorasi di depan kantor Bupati Bandung Barat, Masa memaksa masuk ke dalam kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar bertemu dengan pejabat pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk beraudiensi secara langsung. Aksi ini dikawal ketat oleh polisi agar tidak terjadi kericuhan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Masa mengancam akan beraksi lebih besar dan mogok kerja. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV